selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jualan seribu sebengket jualan seribu sebengket danger assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masak rame rame teman teman karena ada acara asurwan ya di masjid jadi setiap warganya jika mau masak sendiri bisa masak sendiri di rumahnya ini ada masakannya teman teman jadi mamah hari ini bikin 3 bumbu teman teman yang pertama bumbu buat telur yang kedua bumbu buat tahu dan yang ketiga bumbu buat nasi kuning ini bumbu punya ya ini bumbu punya ya ini pembuatan tumpeng Sunda ini memang prosesnya lama teman-teman ya makan waktu lama karena beberapa kali dikukus ya tapi dijamin dengan menggunakan metode ini dua haripun asalkan diangetinnya dikondinasinya itu tidak akan basi dijamin pokoknya yuk terus simak terus videonya ini langkah pertamanya kita akan membuat nasi aron dulu ya teman-teman dengan menggunakan metode berasnya yang tadi dikukus dulu dan setelah itu ditambahkan air seperti ini dan jika ini sudah mengembang nantinya kita akan kembus kembali menjadi nasi benar-benar matang nasi kampung nasi jadwal ya teman-teman setelah itu kita peras dulu santannya seperti ini sambil menunggu aronnya mengembang ataupun merkah kita akan tumis dulu bumbu yang akan kita siapkan untuk pembuatan nasi tumpengnya teman-teman ya jika bumbunya sudah matang seperti ini siapkan ataupun tewangkan santannya santan kental ini 3 butir kelapa ya teman-teman siapkan juga bumbu garam gula dan mecin secukupnya ataupun penyedap secukupnya sambil kita menunggu aronnya menjadi mengembang dan terus kita aduk sampai benar-benar santannya itu matang ya Nah disinilah kuncinya agar toasi tumpengnya kita akan buat tidak akan cepat basi ya nah ini santannya sudah matang teman-teman kita akan angkat ya ini udah benar-benar matang dan selanjutnya kita akan mempersiapkan atau mau kukus aron menjadi nasi yang benar-benar matang dan bisa dimakan nah seperti itu ya setelah menunggu beberapa lama dan Alhamdulillah nasinya sudah benar-benar matang ini nasinya benar udah matang banget ya udah bisa dimakan seperti biada umumnya kalau kita makan nasi di Sunda nasi akul itu seperti ini ya jika nasi akulnya sudah menghilang asapnya selanjutnya tambahkan campuran ini ya teman-teman campuran bumbu yang sudah dibuat tadi bumbu santan yang sudah matang dicampurkan seperti ini benar-benar harus merata ya teman-teman dan didiamkan beberapa saat agar bumbunya meresap jadi untuk pembuatan tumpang itu memang prosesnya lama teman-teman ya setelah ini nasinya benar-benar matang ditambah lagi tadi bumbu yang dimasak yang bumbu ini dicampurkan lagi seperti ini jadinya dan ini masih kini masih kini masih disimpan beberapa lama agar bumbunya meresap teman-teman dan setelah ini disimpan beberapa lama nanti dikukus kembali teman-teman dan matang kenapa prosesnya lama nanti agar tumpangnya itu enggak cepat basi emang bisa langsung enggak seperti ini prosesnya tapi cepat namun nanti akan mengalami pembasiannya cepat sambil kita menunggu santannya meresap benar-benar meresap pada nasinya kita akan mempersiapkan dulu pembuatan membuat bawang goreng teman-teman bawang goreng seperti ini kita akan taburkan di nasinya dan dan juga selanjutnya kita akan menggoreng telur dan juga tahunya untuk kelengkaknya kita berlanjut kita akan membuat bumbu telur balado nya seperti ini ya seperti membuat telur balado pada umumnya tambahkan air dan juga bumbu-bumbu garam mecin dan juga gula seperti pada umumnya telur goreng goreng gorengnya sudah matang teman-teman selanjutnya kita akan membuat tahu goreng balado ya seperti ini sama bumbunya hanya beda sedikit saja ya pelengkap tumpangnya sudah matang teman-teman berlanjut lagi kita melanjutkan dari pembuatan tumpangnya ya ini sudah penyimpanan yang lumayan lama dan bumbunya sudah benar-benar meresap kita akan kukus kembali tumpangnya seperti ini ya kita akan tunggu sampai benar-benar matang dan alhamdulillah ini sekarang sudah benar-benar matang siap disajikan selamat menikmati inilah akhir pembuatan tumpang teman-teman kita akan bungkus ya buat nanti dibagikan ayo bawa dimana makan semuanya teman-teman semuanya kan mana ada nganak sisa dibagikan karena di Mekah itu jarang hujan maka untuk mendatangkan pakan untah dan kambing ini dari luar seperti ini enak-enaknya di kuah enak dan masih di luar seperti ini yang di luar seperti itu dan juga di luar seperti ini di luar dengan kambing dan juga di luar seperti ini di luar seperti ini Terima kasih telah menonton!